Fi'isa AS berkata kepada ibunya, Dunia ini hanya sementara, sedangkan akhirat itu kekal. Untuk itu, marilah kita berangkat ke sebuah bukit di Lebanon untuk beribadah kepada Allah, dengan puasa di siang hari dan sholat di malam hari. Perbekalan sudah tersedia di sana, berupa daun-daun untuk makanan dan air hujan untuk minumannya. Al-Qisah, mereka berangkat dan menetap cukup lama di bukit itu. Pada suatu hari, Nabi Isa AS pergi menuruni jurang untuk mengambil dedaunan, guna dijadikan sebagai makanan pada saat berbuka puasa. Pada saat itu, malaikat maut datang menemui ibunya. Setelah mengucapkan salam, sang malaikat berkata, Wahai Mariam yang tekun berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari. Sebenarnya kamu ini siapa? Tanya ibunda Mariam. Sekujur tubuhku bergetar, mendengar suaramu, dan pikiranku meracau karena wibawamu. Lanjut ibunda Nabi Isa AS. Aku ini yang tidak punya kasihan terhadap anak karena kecilnya, tidak hormat pada yang besar karena dewasanya. Akulah yang bertugas mencabut nyawa. Jawab malaikat maut. Malaikat maut, apakah kedatanganmu kepadaku hanya berkunjung atau hendak mencabut nyawaku? Tanya ibunda Mariam. Siapkah dirimu menghadapi maut? Tanya malaikat maut. Maukah kamu memberi tempo barang sebentar saja? Aku sedang menanti kedatangan kekasih dan buah hatiku, permata dan penawar kegelisahan hatiku. Pinta ibunda Nabi Isa AS. Semuanya bukan aku yang menentukan. Aku hanya seorang hamba Allah yang diberi tugas. Demi Allah, aku tidak kuasa mencabut nyawa seekor nyamuk pun tanpa seizin Tuhanku. Aku tidak akan menunda sedikitpun untuk mencabut nyawamu di tempat ini. Kata malaikat maut menegaskan. Malaikat maut, kamu telah dipercaya mengemban tugas. Sekarang laksanakanlah tugasmu itu. Sahud ibunda Nabi Isa AS. Malaikat maut pun kemudian mencabut nyawa Mariam. Nabi Isa AS datang terlambat ke tempat ibunya hingga masuk akhir waktu Isya. Ia datang menaiki bukit dan membawa gedaunan dan kubis di tangannya. Beliau tidak mengetahui kalau ibunya sudah meninggal. Ketika melewati mihrab ibunya dan memandang ibunya yang tegak di mihrabnya. Beliau mengira bahwa ibunya tengah menyelesaikan salat fardunya. Setelah itu, beliau meletakkan apa yang dibawanya dan kemudian tegak beribadah hingga tengah malam. Seusai beribadah, beliau memandangi ibunya dan memanggilnya dengan suara yang penuh kasih dari dalam lubuk hati yang khusyuk. Salam sejahtera mudah-mudahan tetaplah untuk bunda. Waktu kini telah malam. Sekarang tibalah saatnya berbuka bagi yang berpuasa serta tiba pula saatnya untuk beribadah. Kenapa ibu berdiam diri tanpa melakukan semua itu? Begitu cara Isya AS menyapa ibunya. Setelah sekian lama menunggu dan tidak ada reaksi dari sang ibu, Nabi Isa AS pun kembali. Memang tidur itu nikmat, kata Nabi Isa AS. Kemudian kembali menghadap ke mirapnya tanpa sedikitpun makanan yang masuk ke dalam perutnya malam itu sampai sepertiga malam. Dengan menunjukkan rasa hormat kepada ibunya, beliau pun memanggil lagi ibunya dengan suara yang penuh kasih. Salam sejahtera tetaplah kepada bunda. Namun, ibunya tak bereaksi sedikitpun. Nabi Isa AS kemudian menghadap lagi ke mirapnya hingga terbitfajar. Kemudian beliau meletakkan pipinya pada pipi ibunya. Beliau pun memanggil seraya menangis. Salam sejahtera tetaplah terhatur untuk bunda. Waktu malam telah lewat. Kini waktu siang menghampiri kita untuk melaksanakan ibadah sholat kepada Tuhan yang maha pemurah. Melihat kejadian itu, para malaikat dan jin menangis. Bukit-bukit di sekitarnya bergema. Melihat hal itu, Allah lalu menguji para malaikat. Mengapa kalian menangis? Tanya Allah SWT. Ya Allah, engkau maha mengetahui. Jawab para malaikat. Kemudian Allah berfirman, Sungguh aku maha mengetahui lagi maha penyayang. Tiba-tiba ada suara. Wahai Isa, angkatlah kepalamu. Ibumu sekarang telah wafat. Dan Allah memberimu pahala yang besar. Nabi Isa AS pun mengangkat kepalanya sambil menangis terisak. Siapakah yang menyertaiku pada saat sunyi dan sendirian? Siapakah yang menghiburku di perantauan ini? Siapapula yang membantuku dalam beribadah? Kata Nabi Isa AS ketika itu. Kemudian Allah menyampaikan wahyu kepada bukit untuk menasihatinya. Wahai Isa, apa yang kamu risaukan? Tidak inginkah kamu jika Allah yang akan menjadi penghiburmu? Kemudian beliau pun turun dari bukit menuju sebuah perkampungan Bani Israel. Sesudah menyampaikan salam, beliau menjumpai mereka. Siapa kamu? Wajahmu begitu bersinar sehingga menerangi rumah-rumah kami. Tanya Bani Israel kepada Nabi Isa AS. Aku adalah utusan Allah. Aku ini Nabi Isa AS. Ibundaku telah wafat dalam perantauan. Sudilah kiranya kalau mengurus jenazahnya, memandikan, mengkafani, dan menguburkannya. Jawab Nabi Isa AS sambil meminta bantuan pengurusan jenazah Bunda Maryam pada Bani Israel. Maaf, wahai utusan Allah. Bukit itu banyak sekali dihuni oleh ular besar dan ular kecil. Bahkan selama 300 tahun, leluhur kami tidak berani menjamahnya, kata mereka. Meski dengan kecewa, beliau pun kembali menaiki bukit itu. Pada saat itulah, beliau bertemu dengan dua orang pemuda yang baik. Beliau mengucap salam, dan kedua pemuda itu pun menjawab salamnya. Hai pemuda, ibuku wafat di perantauan. Aku mohon bantuan kalian untuk mengurus jenazahnya, pinta Nabi Isa AS. Kenalkan, aku ini adalah malaikat Jibril, dan ini adalah malaikat Mikael. Ini obat tubuh dan kain kafan dari Tuhanmu. Ketahuilah, pada saat ini bidadari dari surga yang cantik-cantik sedang memandikan dan membungkus jenazah ibumu dengan kain kafan ini. Lalu, Jibril lah yang menggalikan kuburnya di atas bukit itu. Mereka menguburkannya setelah menyelati dan menghormatinya. Kemudian Nabi Isa AS berkata, Ya Allah, hanya engkau yang melihat posisiku dan mendengar keluhku. Tiada sedikitpun urusanku yang tersemunyi darimu. Ibundaku telah wafat, dan aku tidak menyaksikan wafatnya. Untuk itu, izinkanlah dia berbicara kepada aku. Setelah itu, datanglah wahyu yang mengizinkan dia berbicara dengan ibunya. Beliau berdiri tegak di makam ibunya serai berbicara dengan prihatin. Salam sejahtera tetaplah terhatur kepada bunda, Sapa Nabi Isa AS. Lalu terdengarlah suara dari dalam kubur, Kekasihku, Duhai buah hatiku. Wahai bunda, apa yang bunda peroleh di tempat pembaringan dan tempat kembali itu? Bagaimana pula bunda menghadap Tuhan? Tanya Nabi Isa AS kepada ibundanya. Aku memperoleh tempat pembaringan dan tempat kembali terbaik. Aku mendapat rita Allah dalam menghadapnya. Jawab ibunda Nabi Isa. Wahai bunda, Bagaimana dengan rasa sakit saat maut menjemput? Tanya Nabi Isa AS menyempatkan diri. Demi Allah yang telah mengutusmu sebagai Nabi yang membawa kebenaran. Sampai saat ini, Rasa pedihnya maut masih belum hilang dari kerongkongan. Kehebatan malaikat maut pun belum lenyap dari pandangan mataku. Untuk itu, Haturkanlah salam sejahteramu untukku hingga hari kiamat. Tutur ibunda Nabi Isa AS. Wallahu'alam bisawab.